Yang aku lanjutin, jadi kita ada baiknya kalian nyantumin klaim dulu. Nah, klaim itu apa sih? Klaim itu adalah pernyataan. Boleh kalian, kalau misalnya biasanya di soal ini ada komen di sini kan. Nah, komen ini menyatakan return max of array A. Max of array A. Nah, kalau misalnya tidak ada komen, anggap tidak ada komen, kalian bisa nyatakan klaim itu dari kalian sendiri. Jadi bebas. Nah, jadi saat kalian menyatakan klaim itu kalian analisa dulu. Kalian punya intuisi apa tentang algoritma ini akan menghasilkan apa dan mengerjakan apa. Nah, itu klaim. Kenapa klaim itu penting? Karena dari klaim inilah kita mau membuktikan algoritma ini benar. Berdasarkan klaim ini, kita akan membuktikan algoritma itu benar atau tidak. Oke. Setelah klaim apa? Setelah klaim, kita bisa tambahkan jawaban kita dengan fact. Fact itu apa sih? Fact itu biasa juga disebut dengan basis. Atau fakta itu biasa kita sebut dengan apa saja yang kita ketahui dari algoritma ini yang tertulis, tersurat. Nah, di sini kan kita bisa baca ada variable M, ada variable E. Apa lagi? A ini, A ini arah ya. Terus M sudah. Nah, jadi O sama N. Oke. Nah, itu fakta. Jadi fakta itu biasa juga disebut dengan basis. Terus yang ketiga apa? Ketiga itu loop invariant. Loop invariant. Nah, loop invariant ini apa? Loop invariant simpelnya adalah perubahan, karena di sini ada looping kan? Karena di sini ada looping, namanya juga loop kan? Loop invariant itu adalah dia merecord atau suatu intuisi, pengetahuan tentang perubahan apa yang akan terjadi sama variable-variable yang kita punya. Dari fakta ini. Nah, jadi dari fakta, dari fakta ini berdasarkan looping, variable ini akan berubah menjadi apa saja gitu. Itu loop invariant. Terus berikutnya, itu biasanya ada RTP. Nah, RTP itu apa? RTP itu adalah langkah di mana kita mencari pembuktian dari claiming kita ini. Nah, dari claiming ini, di langkah RTP ini kita membuktikan, mencoba membuktikan secara matematis algoritma kita itu benar. Lalu, terakhir ada namanya termination. Nah, termination ini adalah langkah di mana kita menyatakan output dari algoritma ini apa, dan seperti namanya termination, fungsi ini akan berhenti saat apa, dan bagaimana dia berhentinya. Nah, itu termination. Nah, jadi lima hal inilah yang ada baiknya kalian tambahkan dalam jawaban correctness of proof kalian. Oke, kita langsung claim. Nah, di sini claim karena sudah ada komen, kita tinggal menyatakan saja. Untuk semua, N anggota bilangan bulan berlaku maksimum. Nah, maksimum ini adalah nama fungsinya ya. Maksimum dari A, N akan mereturn. Atau bisa juga disebut akan mereturn nilai maksimum dari area A. Tapi kalau misalnya return max of A, itu juga boleh, nama salah. Nah, ini claim kita. Nah, lanjut ke fact. Fakta apa saja yang kita punya dari algoritma ini? Kita bisa lihat ada 4 variable ya. Ada 4 variable yang kita punya, area A, N, M, dan I. Nah, cuman di sini aku mau tulis itu hanya M dan I. Kenapa? Karena di sini A itu konstanta dan N itu konstanta. Loh, kenapa? Karena tidak ada nilai dari A ataupun nilai N yang berubah dalam algoritma ini. Jadi, yang berubah dalam algoritma ini hanya M dan I. Maka kita cukup tuliskan fact kita yang kita punya adalah M dan I. Nah, itu dia. Cuman apakah kita hanya menuliskan M dan I itu cukup? Enggak. Kita harus menuliskan M ke 0 dan I ke 0. M ke 0 dan I ke 0. Kenapa? Karena ini basis ya. Basis kita. Basis kita itu M ke 0-nya itu adalah array A dengan indeks ke 1. Nah, ini dia. Terus I ke 0 kita apa? I ke 0 kita itu 2. Inisialisasi. Jadi, fact atau basis itu adalah inisialisasi dari algoritma yang kita punya. I ke 0 sama dengan 2. Nah, ini fact kita. Terus loop invariant. Nah, loop invariant kita bisa ngebangun suatu table. Dalam bentuk table. Nah, terus isi tablenya apa aja? Yang harus kita isi dalam table itu variable-variable yang kita punya fact. Dalam fact. Jadi, kita punya M. Terus kita punya I. Oh, enggak. Aku ganti aja. I-nya di sini. Dan M-nya di sini. Nah, ini dia. Lalu kita butuh satu lagi. Suatu acuan. Ya, suatu acuan untuk dari tiap-tiap perubahan variable-variable ini dalam looping. Nah, kita boleh apapun namanya. Boleh J. Terus boleh juga Z. Boleh, Kak. Apapun. Nah, variable inilah yang untuk menentukan perubahan-perubahan dari tiap variable ini. Cuma di sini aku mau pakai namanya J aja. Oke. Terus selalu kalian ingat dalam membangun table loop invariant selalu awali dengan 0. Saat J-nya akan 0. Di mana J ke 0 ini berarti basis, kan? Oke, kita lihat karena kita sudah punya fact, kita tinggal tuliskan saja I ke 0 itu 2. Dan M ke 0 itu adalah array dengan indeks pertama. Nah, ini dia. Lalu gimana kita ngisi berikutnya? Untuk kita isi berikutnya, itu kita tinggal perhatikan. Kita coba satu-satu. Algoritma yang kita punya. Nah, aku punya beberapa tips. Saat kalian membangun table loop invariant, tidak harus banyak. Kalian isi sampai 3. Eh, sorry. Saya langsung tidak. 2, 3. Ini sebenarnya cukup. Kenapa, karena tujuan dari loop invariant itu kita mendapatkan intuisi atau untuk pembuktian lainnya. Jadi, tidak perlu banyak-banyak. Cuma kalau kalian mau isikan sampai 5, 7, itu juga tidak masalah. Ini untuk menghemat waktu dan lembar jawaban kalian. Oke, saat J-nya 1. Nah, saat J-nya 1. Berarti saat J-nya 1, kita sudah masuk ke dalam looping ini ya. Sudah, kita sudah masuk ke dalam looping. Nah, di sini kan ada if. Oke, karena dia I, kita lihat yang I aja dulu. Kita fokus ke I. Nah, di sini kan ada dua I. Di sini kan ada dua I. I yang sebelah kiri dan I yang sebelah kanan. I yang sebelah kiri itu adalah assignment. Dan yang sebelah kanan adalah nilai I sebelumnya. Atau biasa kita sebut I yang di sebelah kiri adalah I, J plus 1. Dan yang sebelah kanan itu adalah I ke J. Iya kan? Nah, saat J-nya bernilai 1, berarti di sini itu yang kita mau cari. Nah, sedangkan I ini-nya nilai awal kan? Kita lihat. Nilai awalnya 1. 1 tambah 1, berarti nilai I. Eh, sorry, ini dua ya. Nah, saat J-nya 1, maka I-nya nilai sebelum ditambah 1. Berarti I-nya 3. Oke. Terus kita lihat M-nya. Nah, di sini ada M. Eh, di sini ada if conditional control kan? Nah, saat di sini if-nya, jika di dalam ini bernilai true, maka M berubah. Iya kan? Oke. Aku coret-coret sedikit di sini. Saat jika A ke I, atau kita bisa sebut dengan A ke J, itu besar dari M. Oh, sorry, ini nggak boleh A ke J ya. Ini harus tetap A ke I. Jangan berubah. Saat A ke I besar dari M, maka nilai M, ingat, yang sebelah kiri kan M J plus 1 kan? Berarti M J plus 1 sama dengan A ke I. Lalu apa yang terjadi jika kondisi ini salah? Dimana berarti nilai A ke I, inverse dari ini berarti kan kecil sama kan? Kecil sama dengan M, maka if ini tidak berlaku kan? Berarti nilai M J plus 1 adalah, nilai M J plus 1 sama dengan M J. Tidak ada perubahan dari nilai M. Gitu. Atau yang kita punya di sini bisa dituliskan dalam formula M J plus 1 itu adalah Max maksimum dari M J, A ke I. Nah, ini dia, aduh, Masya Allah. Nah, oke. Ini ya. Berarti kita ngisi looping variannya. Array kita nggak? Oke. Itu kita tinggal isikan aja. Max. Max ke Berarti M J plus 1-nya itu bernilai 1 kan? Maka Max-nya itu adalah Max dari M J minus 1. Berarti ini kan? Kan kalau misalnya J plus 1-nya kan bernilai 1. Berarti J itu 0 kan? Nah, J-nya 0. Berarti M ke 0 atau A ke I. A ke I-nya berapa? A ke I-nya J itu adalah 1, eh, sering 2. Karena sebelumnya ya. Nah, ini dia. Lalu, ini aku singkat aja ya. Jadi saat J-nya 2, maka I-nya adalah 4. Saat J-nya 3, I-nya 5. Lalu M-nya gimana? Ini sebenarnya kalian tinggal ngikutin aja. Ini berarti Max Max dari M. Karena sebelumnya berarti M 1 koma A sebelumnya 3. Nah, ini juga seterusnya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Seterusnya. 1, 3 2, 4 3, 5 Itu seterusnya sampai ke bawah. Nah, inilah loop invariant kita. Oke. Next, kita itu Oke, loop invariant belum selesai ya. Nah, apalagi yang harus kita punya dari loop invariant. Ini, formula ini. Formula ini. Kita lihat. Kita kan udah dapat yang M kan. M kita formulanya, loop invariantnya untuk semua. Nah, inilah loop invariant yang dari, apa namanya? Inilah loop invariant kita yang bakal kita isi nanti. Untuk semua N Itu anggota dari bilangan Bulat Berlaku Oke, berlaku M J Sama dengan M J ya Oke. Kalau Aku tulis M J Kan J plus 1 Berarti di sini M J minus 1 kan Sesuai sama loop invariant tadi Oke, berlaku Max Dari M J Minus 1 Ya kan M sebelumnya Atau Max dari M J minus 1 Dan A Ke I A Ke I Nah A ke I nya apa? A ke I nya kita harus sesuaikan sama J ya Berarti di sini kan A ke J minus 1 J Minus 1 Oh, sorry. Ini agak ribet sedikit. Ini harusnya A ke I Nah, ini dia A ke I Ke J minus 1 Jangan bingung ya Jadi, ini adalah Array Array dengan indeks I Dimana I nya itu adalah I ke J minus 1 Nah, ini dia Nah, ini dia Itu M J kita Terus I Ke J I ke J kita apa? Coba kita lihat polanya Saat J nya 0 I nya 2 Saat J nya 1 I nya 2 Eh, I nya 3 Saat J nya 2 I nya 4 Apa yang kita bisa lihat di sini? Berarti I ke J Itu sama aja Nilai J Di plus 2 Ini bakal berlaku juga ya Berarti Kalau misalnya aku punya Di sini 4 Berarti di sini 6 Kalau di sini 5 Berarti di sini 7 Terus sampai Loop nya berhenti Berarti kita cukup Tuliskan I ke J Itu sama dengan Nilainya J Plus 2 Oke, ini dia Loop invariant kita Terus kita Bikin RTP Nah, RTP itu apa? Nah, di RTP itu Selalu dalam bentuk J plus 1 J plus 1 Nah, kenapa harus J plus 1? Jadi sebenarnya Induksi itu Itu menganggut Paham Domino effect Ya kan? Nah, jadi dalam Inilah langkah induksi kita Induksi kita ada di sini Nah, gitu Jadi Apa sih itu domino effect? Domino effect itu Kita cukup membuktikan Nilai setelahnya Jadi kita punya basis Lalu kita buktikan Nilai setelahnya itu benar Kalau misalnya nilai setelahnya benar Maka dengan paham domino effect Nilai seterusnya sampai akhir itu benar Nah, jadi sebenarnya Tidak salah kalau kalian membuktikan J plus 2 J plus 2 J plus 3 Tidak salah Tapi itu Boros Apa namanya? Buang-buang waktu Nah, itu dia Jadi Jadi di RTP RTP atau induksi kita cukup Kita cukup membuktikan J plus 1 Oke, kita lanjutin tadi Karena kita membuktikan Ini ya Kita RTP kita itu M dan I Karena yang berubah hanya M dan I A dan N itu konstanta Berarti kita punya M J plus 1 Terus kita punya I J Plus 1 Nah, gimana kita dapetin nilainya? Nilai dari M J plus 1 Dan I J plus 1 Dari fakta-fakta inilah Dan loop invariant yang kita udah bangun Oke Nih, aku punya Disini nilai J ya Nilai J Aku punya nilai J Maka Saat J-nya itu Aku ganti jadi J plus 1 Maka J plus 1-nya Itu max Dari Sini kan M J-1 Sedangkan nilai J Aku ganti jadi J plus 1 J plus 1-1 jadi M J Atau Eh, dan Berarti dia nilai max Dari M J Dan Array ke A Array ke A Array Dengan indeks I Ke Aduh Uyong Dengan indeks I Ke J Nah, disini kan J-1 juga Sedangkan J-nya kita ganti J plus 1 Jadi disini A Dengan indeks I Ke J Oke 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 Nah, J-nya Ini mana Nah, J plus 1-nya J plus 1-nya Itu J plus 1-nya Berarti disini J nilai J plus 2 Berarti J plus 1 Plus 2 J Plus 1 Plus 2 Di mana Di mana nilainya adalah J Plus 3 Oh iya Aku ada ketinggalan 1 Kita harus ngebuktiin basis dulu Nah, gimana caranya Kita menggunakan Ini Nah, gimana cara kita membuktikan basis Itu dengan cara Saat J-nya 1 Berarti dia saat memulai looping kan Saat memulai looping Berarti J-nya bernilai 1 Dari I dulu ya I Ini aku tulis belajar warna I Dengan J-nya 1 Maka 1 Ditambah 2 Sama dengan 3 Nah, kita lihat Benar Saat J-nya 1 Nilainya 3 Maka ini proof Proof by Proof aku singkat jadi P aja ya Proof by fact Nah, terus saat M 1 Maka Yang mana tuh Nah, ini Max Max dari M J-1 Berarti M ke 0 M ke 0 M ke 0 Atau Array ke I J-1 nya berapa 1 Min 1 Berarti I ke 0 Nah, I ke 0 Itu 2 I ke 0 Itu 2 I ke 0 Berarti Berarti ini Max Dari M ke 0 Atau Array ke Dimana I nya itu Kan disini kan J nya itu J nya 1 ya Berarti 1 kurang 1 0 I ke 0 I ke 0 nya Bernilai 2 Oke Berarti Array ke 2 Oke Lalu nilai M 0 nya apa Nilai M 0 nya Itu kan A1 A1 Berarti Max Antara A1 Dan A2 Nah, berarti ini Asumsi kita Saat dia looping Sekali aja Berarti dia udah Ngedapetin nilai max Antara Array ke 1 Dan Array ke 2 Berarti ini Proof By Fact Nah, ini Basis kita Next Kita ngebuktiin Induksi Nah, kita ngebuktiin Induksi Kita ngebuktiin Induksi Sebentar Oke Nah, kita ngebuktiin Induksi J plus 3 Nah, saat kita Membuktikan Dengan induksi Kita asumsikan Domino efek kan Berarti setelahnya Dengan N plus 1 kan Dengan N plus 1 Misalnya Aku punya Oke, ini Ini loop invariant kita ya Loop invariant kita Aku punya Nilai M j Itu sama dengan Max ini Kalau misalnya N Maka Sorry Nah, ini dia Berarti max N M M Plus 1 Sama dengan Max Dari M Nah, disini kan J plus 1 Disini J Berarti M Dan A Ko N Iya kan Aku N Aku N Aku N Nah, lalu Lalu I I I I ke N Plus 1 Itu adalah Nilai N Nilai N Plus 1 Plus 2 Plus 2 Berarti kan ini N Plus 3 Oke Nah, ini langkah induksi kita Nah, lalu gimana kita mau ngebuktiinnya Kita ngebuktiinnya dengan Saat nilai Karena kita punya nilai MN kan Eh, sorry Kita punya nilai MN Sedangkan MN ini kita udah cari disini Di basis kita Anggap Nnya 1 Ya kan Saat Nnya 1 Maka ini terbukti benar kan Maka ini sebenarnya sama aja Kita nulisnya dalam bentuknya gini Saat Kita jadi punya max Dengan N ya Nah, ini kan dari basis tadi Terus saat kita mau ngecek Induksinya N plus 1 Berarti kan dia manggil Manggil MN sebelumnya kan Ya kan MN sebelumnya Berarti kan ini kan sebenarnya Oh, sorry Kita mau ngebuktiin induksi kan N plus 1 kan Nah Saat kita panggil ini Dia manggil MN sebelumnya kan Dimana MN itu sebenarnya max Dari A Nah, ini kan Bakal balik lagi ke basis Karena kita Ini sudah terbukti benar Basisnya sudah terbukti benar Maka Maka Saat kita N plus 1 Dia manggil ini Dia ngebandingin max dari ini Oh, sorry Ini kurang panjang ya Max dari ini Max dari ini Ya kan? Yang sudah terbukti benar Dengan Dibandingkan Dia max dari Aku pakai warna apa ya? Nah, warna ini Eh, ini Max dari A Ko N Nah, dimana A ko N ini Berarti kan Indeks terakhir Ya kan? Indeks terakhir Nah, berarti dia Bisa Berarti dia Karena ini sudah terbukti benar Dan dia Membandingkan max lagi Max lagi dengan Array Dengan indeks terbaru Maka kita bisa Tulis Bahwa ini Proof by Hypothesis Aduh Selectnya Proof by Hypothesis Nah, ini juga Proof by Hypothesis Nah, kita sudah punya RTP Kita sudah punya Loop in variant Fact claim Sudah Tinggal Termination Nah, di Termination ini Kita menentukan Output dari Adopt me Yang kita punya Termination Termination Nah, termination Saat langkah termination Kita balik lagi Claim Claim kita Fungsi maksimum A ke N Dia akan Return max Dari A Dari 1 Sampai ke N Nah, lalu Kita perhatikan dulu Di sini yang bikin Algoritmanya berhenti Ini kan Variable i Lalu Nilai i keberapa Yang Harus kita ketahui Supaya dia Bisa berhenti Kita asumsikan dulu Dengan Di t I Aduh I Ke t Dimana t ini Sama Posisinya Kayak j Itu merupakan Acuan kita Saat I-nya ini Berhenti I I dengan nilai apa Yang bikin Loop-nya Berhenti Nah Tadi kan kita Udah punya Fact Sama RTP Kan Loop invariant Nah Ini kan Nilai J Boleh aja Aku ganti P kan Berarti nilai I ke T Itu sama dengan T Plus 2 Oke Nah Lalu Aku juga punya Ini Oh iya Kalau misalnya Nah ini nih N I ke n plus 1 Sama aja N plus 2 Eh N plus 3 kan Berarti Saat I T Oke I T N plus 3 Nilai T Oke 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 Nilai Kita sebenarnya Boleh pake ini aja I T Plus I T Sama dengan Oke Oke Nah kan I T plus 1 Itu kan sama aja T plus 3 Eh Gak boleh dong Kita untuk membuktiinnya Itu kita harus pake acuan N Nah ini dia Oh iya Iya Sorry Sorry Nah Kalau kita liat Dari sini Nilai I keberapa Yang dia bikin Berhenti Ya Nah Sebenarnya Ini Akan berhenti Kalau misalnya Nilainya Besar dari N Lalu Nilai Nilai N Berapa aja Yang besar daripada N Udah pasti Nilainya itu Aku pake warna ini Udah pasti nilainya itu Antara N plus 1 Atau N plus 2 Atau N plus 3 Semua bilangan ini Semua bilangan ini Sampai ujung Itu selalu besar Daripada N kan Untuk N Anggota bilangan Natural number Nah Cuman Yang mana yang akan kita pilih Untuk I ke T I ke T Ini yang membuat Dia Lupinnya berhenti Nah Sebenarnya kita Bisa lihat Karena disini Perubahan nilai I itu selalu Naik 1 Selalu naik 1 Naik 1 Naik 1 Naik 1 Maka Nilai yang paling mungkin Itu adalah N plus 1 Karena perubahan nilai I itu selalu naik 1 Maka kita punya I T Itu sama dengan N 1 Berarti kita punya Dua persamaan I ke T Itu sama dengan N plus 1 Kita punya Dua Variable Kita bisa Jadikan Ini dalam bentuk T Plus 2 Itu sama dengan N Plus 1 Maka nilai T adalah N plus 1 Min 2 Berarti N minus 1 Nah Ini Berarti kita punya Nilai n Itu N minus 1 Lalu Nilai m nya Berapa M ke T Itu sama dengan Oke Lagi ini Next Dari Max Dari M ke J Oh Kita pakai Ini Berarti Berarti T Min 1 Dan A A Dengan Index I Ke T 1 Nah Ini dia Oke 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 Nah nilai T kan kita Sudah dapat N minus 1 Nah Karena dia N minus 1 Maka M ke N minus 1 Sudah dapat Dengan Next Dari M Min 2 Dengan A Dengan Index I Ke N Min 2 Oke Apakah ini Sudah sesuai dengan Yang kita claim Maaf Kak N minus 2 Dari mana Kak Tadi Aku copy Pasti Mohon maaf Kak N minus 2 Dari mana Ke Bahasan Oke Ini Oke Oke Dia Maksimum Dari N Dari 1 Sampai Dari 1 Sampai Ke N Nah Disini Next N Min 2 Oh Kayaknya Aku ada yang Salah Kayaknya Aku ada yang Salah Karena disini Harusnya Dia Mereturn M ke N Bukan N Min 1 Oh Aku Salahnya Dimana Karena Aku Maka Persamaan Yang Basis Harusnya Aku Maka Persamaan Yang Induksi Nah Ini Aku Maka Yang Ini Jadi Sebenarnya Kita Itu Nah Ini N Min 1 Oh N 1 P D Oh Ini Sebenarnya Sudah Benar Ya Cara Mencari Nilai D Cuman M Itu Harusnya Kita Makai M Yang MN MN M J Plus 1 Nah M J Plus 1 Oke Oh Kita Harus Tetap Pake MT MT Nah Ini FJ Berarti Disini Max Max Dari M J T T Plus 1 Oh Sorry MT Plus 1 M Ke T Komal A Dengan Index I Ke Mana dia I ke J Eh Sorry T Ke T Nah Ini dia Lalu Berapa nilainya Nilai T Tadi kan kita Udah dapat Nilai T Sama dengan N Min 1 Maka Kita Ganti N Min 1 Plus 1 Sama Dengan Max Dari M N N Min 1 Komal A Dengan Index Ke I N Min 1 Oh Ini harusnya Aku ganti juga Pake ini Pake ini Nah Ini harusnya Aku ganti juga Jadi N Plus 3 Berarti T plus 2 Sama Dengan N Sorry M N Plus 2 M N Plus 3 Plus 3 Nah Ini dia Berarti Tindak Ke Sana Eh Kok plus 3 Sih Oh Sorry Disini J Maka M N N Plus 2 Sih 2 Berarti Ini harusnya Juga N Plus 2 Nah Tantesan Kok gak Ketemu N Plus 2 Nah Ini dia Berarti 2 nya Pindah Sini N N N Jadi Min 2 Plus 2 Sama Dengan N T T nya Jadi N Saat T nya Jadi N Maka Disini N N N N Terus Disini Di Dimana I nya itu I ke N Disini I ke N Nah disini Berarti Harusnya MN Min 1 Benar Disini Tetap MN Plus 1 MN Sorry MN 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 Oke Berarti MN MN Itu sama dengan Max dari MN Min 1 Dimaxkan Antara dengan Indeks I ke N Gitu Berarti Udah sesuai sama Klaim kita Dimana Klaim nya Menyatakan bahwa Dia akan Mereturn Next Dari Indeks Nah Ini dia Sampai A ke N Maka dia akan Berhenti saat T nya Bernilai Nilai Bernilai N Berarti I ke N Berarti I ke N Dan MT nya M ke N Itu dia Dimana I ke N nya Tadi Oke ini ya Berarti N plus 2 Itu dia Ada yang ditanyakan Ada yang bingung Dulu gak Ada yang bingung Ada yang bingung Ada yang bingung Kak 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 Kalau gak ada Aku mau Ngeliatin Ada beberapa Pertanyaan Yang sering Ditanyakan Oleh Kedosan Ini dari dosen Maaf Aku ada yang bingung Kan T sama dengan N Kenapa di hasil Akhirnya itu T Kenapa jadi MN N-1 Apa pertanyaannya Kan T sama dengan N Kenapa pas Dihitung Pas Jadi terminasi Kesimpulannya MT Sedang Max N-1 kan T sama dengan N T halo 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 tes 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 oh enggak diskonek ya silahkan kenapa tes sama dengan n1 bukan tes sama dengan n di yang karena aku dengaran Oh astaga ya boleh boleh ngomong coba coba lagi kenapa teks sama dengan n1 bukan teks sama dengan n teks sama ada di enam enam ya ya teks sama dengan n-1 Oh kan teks sama dengan kan teks sama dengan n bukankah ah asyik asyik benar-benar 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 nah aku ulang lagi di sini ya IT dengan yang atasnya itu udah jelas dari kita dapetin dari ini ya dari mana tadi ini IJ kita tinggal ganti J nya jadi T maka I ke T itu jadi T plus 2 lalu yang bawahnya kita dapetin dari mana dari ini maka ini harusnya IT nah ini kita pakai ini ya IT plus 1 kalau misalnya aku tulis disini IT sama dengan n plus 1 maka disini jadi oh iya benar-benar aduh oke makasih siapa namanya T plus 2 itu sama dengan n plus 1 nah maka T nya bernilai n plus 1 oh iya iya eh n-1 iya n-1 n-1 aduh nah n-1 lalu mt nya apa mt nya adalah kita pakai persamaan yang ini mana ini Mg Mg sama dengan ini harusnya apa aku salah nentuin Mg nya ya Mg 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 M n-1 max dari m m j-1 j-1 mt, sorry mt-1 kayaknya aku ada salah dinentuin ini deh nah ini apakah dia j-1 next dari i ke j-1 oke, oke, oke oke, oke, oke ini basisnya 0, 2, oke yaitu 3 mj-nya mj ke 1 sama dengan max maka mj atau i gimana i-nya itu oh alah oh alah, iya iya bener-bener ini, ini, ini ini aku tulis disini i ya terus, tapi disini aku nulisnya j-1 nah ini kan harusnya m ke j ya ea dengan indeks i ke j nah ini dia ini yang bikin salah jadi ini harusnya mj mj plus 1 oke, berarti persamaan kita jadi mt-1 dengan indeks a ke t i dengan indeks i ke t maka nilai t-nya itu mn-1 sama dengan max dengan m n-2 dan a itu it-nya hmm ngering oke a ke n maka n oke maka claim kita tadi eh eh sorry kok ini sih claim kita adalah ini maka dia akan member return antara n sampai ke a index ke n itu dia oke jadi apa tadi pertanyaannya pertanyaan apakah tadi yang kenapa nggak tentnya sedang n-1 itu kak oh udah ya itu udah bener sik terlisi apa apa hmm Maaf Kak Ya Di slide yang 6 itu Kak Hours itu MN-1 MN-2 Benar-benar Yang nanya Satu-satu ya Tadi ada yang Ada yang masih nanya Bentar Oke Boleh diketik aja deh Kalau misalnya kurang jelas Ininya Ya Boleh diketik dulu tadi Jalu juga boleh deh Diketik Diketik aja Diketik aja Diketik aja Halo Halo Jalu Halo Pak Ya boleh Hasil akhirnya MN-1 Sama dengan MN-2 A Ketika Kenapa Diganti A Kenapa Bukan A Ketika N-2 Ya A N-1 Gitu ya Kak Eh Kok ilang Di saya ada Kak Kok gitu ya Aku kok gak kelihatan ya Bentar Waduh Kok ilang ya Ini yang aku Saya screen Hilang ya Ya Digomit Hilang Kak Oh Adalah Gua lalu Pondak Dimana ini Ya 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 Oh Cuman gak kelihatan kok Di Di Kamu kelihatan ya Iya Kak Coba aku refresh dulu ya Jadi Bukannya ada Kak Bukannya ada Jadi hasil akhirnya Oh Oke MX 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 Min Bentar ini Aku gak kelihatan Hedi Bentar ini Kayaknya jaringan Aku kena Bentar ya Bentar Bentar selamat menikmati 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 bang masih boleh nanya gak Oh iya boleh-boleh Yang di slide 3 tuh bang Yang MJ nya A nya itu kenapa bisa A ke J ya MJ Itu kan ada A ke J Jadi disini Oh ini bukan Ini ya Bukan apa namanya Bukan A ke J tapi A Dengan indeks I, I nya ke J Gitu Iya maksudnya kok bisa gitu bang Itu dari mana Karena dari ini Dari looping varian kita kan Kita punya awalnya M nya ini kan Nah terus Saat dia J nya looping pertama Dia kan A nya Itu A ke 2 kan A ke 2 Dimana I sebelumnya kan Jadi disini Oh iya Ini harusnya J min 1 ya Nah ini harusnya J min 1 Nah kenapa Jadi A ke Sorry A dengan indeks I I nya itu J min 1 nya J sebelumnya Nah disini kan 2 2 itu kan I sebelumnya 2 itu kan I sebelumnya Karena nilai I itu berubah Saat di bawah ini kan Berarti Harusnya I yang ada disini Yang ada disini Eh gak kelihatan ya Astaga Aku lupa share screen Sebentar Sorry Sebentar aku share screen Nah Sudah kelihatan Nah Nah harusnya kan Nah Nah Saat Kalau kita lihat dari loop invariant ya kan Disini A1 Lalu Disini A2 Disini A3 A2 itu kan Nilai I Sebelumnya kan Terus 3 ini kan nilai I sebelumnya juga Kita taunya dari mana Dari Algoritma ini Nah Dia kan A I ini kan I nya itu Nilai sebelumnya Saat si I nya belum Mengalami perubahan nilai kan Karena dia belum mengalami perubahan nilai Maka I yang sebelumnya Gitu Oh iya siap bang Ya sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa